Ya ini kita sekarang ngobrol ke Kiwil biar jangan Kiwil itu jadi model ya hanya catwalk aja gimana Bang Kiwil ya ini kan gimana Mbak Rohimah gimana Mbak Rohimah Alhamdulillah Mbak Maggie Mbak Maggie hamilnya bagaimana kehamilannya itu yang baru kaget saya tadi saya dapet info itu dari Pak Ustadz malah Hah maksudnya gimana Iya Mas Kiwil selamat ya Mbak Maggie hamil Emang Bang Kiwil nggak tahu kalau Mbak Maggie hamil siapa ya gue laki tapi yang tahu Ustadz luar biasa Mbak Maggie udah pake jilbab iya iya berhijab sekarang lagi belajar untuk berhijab emang belum ngomong kalau lagi hamil saya baru tanya dari Pak Ustadz saya kaget serius Bang Kiwil belum 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 karena pagi ini dia semalam itu sensitif banget ketika saya syuting sahur sangat-sangat sensitif nah sekarang kalau kayak gitu tuh gimana cara menghadapinya kan udah udah belajar banyak nih baru Oh baru dapet ini Oh jangan-jangan dia hamil atau gimana tapi kok tauan dia gitu kan ini gini-gini kadangkala ada namanya masa-masa dimana wanita itu butuh diperhatikan Oh jadi kasih tahu harus tahu sendiri dong gitu ya Iya iya langsung saya telepon Mama di mana ada lagi diponuk indah saya mau ngomong tuh Mama hamil ya eh keburu diputus sama istri saya gitu keburu diputus ya handphonenya Oh gitu jadi belum dijawab belum belum sempat dijawab ya mudah-mudahan bener sih ya amin 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 karena emang lagi-lagi butuh banget lagi kepengen banget Medi itu oke dan saya juga lagi kepengen Bang Kiwil Bang Kiwil kan kemarin apa ya akhirnya sudah punya niat sama Mbak Rohima dan juga Megi untuk memulai lembar yang baru yang lebih baik ada cara-cara baru juga yang dihadapi untuk mengatasi permasalahan yang lama supaya lebih lancar gimana sekarang rasanya memasuki bulan ramadhan dalam suasana yang niatnya adalah untuk berdamai jadi gini sekarang ini udah plong semuanya dari Megi dari Emma juga udah plong mereka udah saya bilang jangan pernah berpikir dunia lagi bayangkan besok kalian semuanya mati dan saya selalu berdoa ya Allah matikan kita bertiga dalam keadaan khususat khatimah itu aja itu selalu terus gitu jadi nggak jangan pernah punya masalah dengan manusia karena akan panjang akhirnya tapi kalau lebih baik punya masalah sama Allah sholat obat selesai Oke jadi semuanya kembalikan kayak yang di atas itu kalau ada permasalahan sama manusia ingat bahwa kalau tadi kata-kata masalah sama saya karena gini selain sama Allah udah dosa itu ada tiga dosa kepada Allah dosa kepada diri dan dosa kepada sesama ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah namanya syirik ada dosa yang diampuni oleh Allah dosa ketika pada diri sendiri tapi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah walaupun kita salah sunat obat kita umrah haji dan sebagainya itu tidak terhapuskan apa itu dosa kepada sesama manusia itu yang kata Allah kamu tidak berdosa pada saya aku tidak akan terima tobatmu sebelum kau minta maaf dulu nah itu yang bahaya nah bagaimana sekarang kepada Bu Emma dan Alona tadi sudah menanggap kalau kita mulai saling memaafkan walaupun mungkin prosesnya panjang tapi jangan dimulai dari niat dari awal dulu niat dulu bagaimana kalau Alona sih ya namanya lebih muda ya dan dari yang kita di apa namanya di Islam itu indah juga Alona sudah memaafkan kalau dari Alona sudah kalau dari Bu Emma bagaimana Bu Emma sama sekali tidak pernah ada masalah oke baiklah ya mungkin nanti kalau sama ibunya Alona mungkin apalagi untuk berdamai ya sedangkan dan permasalahan aja enggak pernah Oke kalau gitu boleh bersalahan itu Emma dan Alona silahkan jangan-jangan tapi jangan pura-pura ya ujak lagi orang ya kita mulai lembaran yang baru paling tidak ada niat bahwa niatnya supaya apa ya tidak lagi ada ganjalan nanti jadi harus dihilangkan maaf itu mengembalikan perasaan maaf itu mengembalikan perasaan supaya perasaannya damai begitu ya Bang ya amin baik-baik yang luar biasa buat teman-teman saya hari ini Pak Ustadz terima kasih banyak terima kasih dan sebagai penutup hari ini supaya ramadhan kita juga semakin apa ya khusus dan penuh warna ada hiburannya juga ini sudah hadir Nash di sini yang akan tampil featuring ebitbit eh eh gitu Assalamualaikum Oke tepuk tangan inilah penampilannya nanti kita akan saksikan bersama dan jangan lupa saya Kak Ros masih akan menjumpai anda setiap Senin sampai Jumat di jam berapa tiga eh 245 1445 di acara rumpi Assalamualaikum 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 Betabat ku tutupi dosaku Engkau lah maha pengangpun dosa, dosa besar Ya Allah, Ya Tuhan kami Kemana pasti kami akan kembali Selain kehadiratku Ya Allah Hidup mati